selamat berjumpa kembali kita kali ini akan masuk lagi ke materi pembelajaran AutoCAD yang kita mulai belajar bersama-sama hari ini kita akan mempelajari perintah web out di perintah ini ini yang akan kita belajar hari ini yang pertama kita akan membuat sebuah garis garis construction line jadi bebas jadi kita misalnya pakai horizontal jadi saya mulai mengklik disini kemudian setiap tempat ini saya geser ke atas selalu saya klik ya kemudian untuk mengakhiri saya enter kemudian yang berikutnya kita klik kanan artinya perintah yang baru saja kita gunakan kita gunakan lagi construction line kemudian kita mengambil vertical ver kemudian enter jadi saya klik selanjutnya saya klik terus sampai banyak ya ya kemudian yang berikutnya sama ya kita klik kanan lagi kita mengambil angular angular A ketekan A enter kita isi 45 derajat enter sama dengan cara yang sama kita klik seperti ini ya jadi banyak sekali garisnya ya gak apa-apa gak masalah ya nah kalau sudah kita akan menggunakan perintah 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 pip out disini nah setelah kita klik disini disini ada polyline ya polyline jadi kalau anda memilih polyline artinya seperti ini jadi tool ya jadi tool kemudian di drafting settingnya ini kita di snapnya kita matikan semua nah supaya tidak mengenai garisnya jadi kita bebas ya jadi seperti ini nah ini kita ambil warna yang lain supaya anda bisa melihat ya jadi draw kemudian kita mengambil perintah pip out nah sudah kelihatan bedanya garisnya seperti ini kemudian close nah jadi pip out itu adalah menghapus garis-garis yang ada di dalam melakukan trim dengan sangat cepat ya jadi misalnya nah ini banyak-banyak sekali ya kreasi-kreasi yang akan bisa anda lakukan dengan perintah pip out seperti ini ya tentunya dari yang sederhana ini bisa anda kembangkan ke banyak hal yang lain selamat mencoba nah semoga berhasil untuk anda selamat menikmati